Buat teman-teman DASI yang ada di rumah nih ya, sebelumnya Dewan Juri ini selalu memberikan tantangan kepada peserta. Nah hari ini, teman-teman DASI sepakat untuk meminta kepada Dewan Juri kita yang terhormat ini untuk memainkan yang namanya Parade Tau Siah. Nanti, Kakak Fadli sedikit kasih tips buat guru-guru kita Dewan Juri yang terhormat. Mohon izin sebelumnya. Kakak Fadli mau nanti siapapun Tau Siah, kita punya waktu 5 menit bergantian dan kata-kata terakhir dari yang habis Tau Siah itu harus dilanjutkan oleh yang Tau Siah berikutnya. Tema besar kita yang kita ambil hari ini adalah Idol Fitri, Masya Allah. Gimana buat Dewan Juri, apakah sudah siap? Saya siap 50 menit ya. 5 menit, Pak. Nanti kita kasih coba. Teman-teman, coba nanti dikasih waktunya supaya nggak overdurasi. Tolong diingatkan ya. Oke, kalau sudah siap, kita mau maju ke depan nih. Minta ke depan nih. Boleh, sudah siap semuanya. Ya, dia rapat dulu lagi. Ya, udah rapat ya. Oke, tepuk tangan dan buat Dewan Juri kita, Masya Allah. Rahmatul guru-guru. Mohon izin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Sebagaimana kita tahu, insya Allah sebentar lagi, umat Islam seluruh dunia akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya di mana umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa akan merasakan, merayakan kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Inilah kemenangan. Menang dari apa? Dari puasa yang sudah mereka lakukan satu bulan lamanya. Digembleng, digojok, ditempa, supaya menjadi orang beriman yang makin meningkatkan taqwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang Islam yang menjalankan ibadah puasa, digembleng dengan kawah candra di mukanya Ramadan, maka dia berhak mengucapkan, minal a'idin wal fa'izin. Orang yang puasa, berhak mengatakan dan mengucapkan, minal a'idin. Saudara, karena itu, sebentar lagi, umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, merayakan kemenangan. Kemenangan itu, proses pengendalian diri, mengekang hawa nafsu, makin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup bermasyarakat, menjadi manusia yang terbaik. Koncinya, pengendalian diri. Pengendalian diri untuk mencapai kepada kemenangan. Surabaya, kota kenangan. Banyak pahlawan yang telah berjasa. Hari raya itu, hari kemenangan, buat mereka yang telah menjalankan ibadah puasa. Berangkat ke Mekah lebih awal, sampai di Madinah, jangan sampai terabalkan. Raih barokah di bulan sawal, dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, yang merupakan Nabi telah ajarkan. Kekeramat beli ikan teri, ngajak staf sambil milih ikan patin. Kami ucapkan selamat idul fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dari batin, dari manapun, yang jelas, Alhamdulillah, kita sudah menjalankan ibadah puasa kita, dengan lahir dan batin. Batinnya gimana? Mau tahu gimana orang bisa dapatkan yang namanya puasa lahir batin? Bukan hanya mempuasakan tubuhnya, tapi mempuasakan lahir dan batinnya. Makanya, mohon maaf, mohon izin. Betul tadi kata Pak Iyai, kata Abi, luar biasa. Makasih banyak. Anda bisa dapatkan idul fitri, kalau betul-betul berpuasa. Yang mana yang berpuasa itu? Mempuasakan, mengendalikan dirinya. Makanya, ketika malam takbiran, Allah, waikbar Allah, waikbar Allah, waikbar, semua nangis. Karena apa? Karena Alhamdulillah, dosa-dosa kita terampuni. Tapi, tunggu dulu. Apa sampai di sini? Apa sampai di sini? Saja ibadah kita masih berlanjut. Kita bukan penyembah Ramadan. Tapi kita hambanya Allah. Menyembah Allah. Allah ada di bulan Ramadan. Allah pun ada di luarnya bulan Ramadan. Makanya, yuk, kualitaskan ibadah kita. Kalau memang Ramadan itu bulan yang mulia, bulan berberkah. Kalau begitu, kita jadikan bulan yang lain, juga berberkah. Lewat apa? Memperbanyak amal ibadah kita. Diawali dengan, ada salat sunat, idul fitri. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Rakaat pertama, ada tujuh kali takbir. Rakaat kedua, ada lima kali takbir. Kenapa tujuh kali takbir? Karena menghapuskan, tujuh dosa bagian di atas. Pikiran, dua mata, hidung, mulut, dan dua telinga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan rakaat kedua, lima kali takbir, untuk membersihkan lima dosa bagian di bawah. Mau tahu yang lima itu? Satu, dua, tiga, empat, yang satu, cari sendiri. Mudah-mudahan jadi berkah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak. Tapi kalau saya melihat dari semua ini. Ntar dulu Kak Fadli, itu suara saya. Oh iya, saya kan lagi komentar. Jadi kalau kita melihat ya, dewan juri-dewan juri kita, yang ada di sini, peserta pertama dan kedua ini saling nyambung. Yang ketiga ini kata-katanya gak nyambung. Enak aja. Kan kata-katanya tadi yang tererbati. Belum. Makanya saya batin, batin. Maaf Pak Fadli, durasi aman. Durasi lebih dikit. Cuma kan di sini kan jurinya kita. Gimana dari juri Serin? Ada komentar? Ustaz Pikir Ikal, mohon maaf, tadi kok gak pakai salawat ya muka dimahnya. Itu catatan ya, buat para dai-dai kita ini catatan. Jadi dari juri Serin gak pakai salawat, katanya kurang panjang. Katanya muka dimah itu aja pakai salawat katanya. Muka dimah harus pakai salawat. Iya, iya, iya. Kalau dari juri Karim gimana juri Karim? Bagus. Bagus? Yang mana yang bagus? Ayah Maulana. Ayah Maulana. Yeh, 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 yeh. Terus? Ayah Maulana bagus. Bagus. Durasinya... Durasinya? Durasinya tepat. Tepat durasinya. Ada lima jempol untuk Ayah Maulana. Aw aside. Oh... Tak. Tak. Al anterior. Terima kasih.